Intro Sejumlah mahasiswa gabungan dari UKM Pencinta Alam Edelwis Politeknik Negeri Loksmoe, UKM Pencinta Alam Umpal Universitas Malkus Saleh, UKM Pencinta Alam Jipala Yayi N. Loksmoe, dan Kuartir Cabang Pramuka Aceh Utara melakukan aksi cabut paku di pohon bekas poster para caleg nakal pasca digelarnya pemilu tahun 2024. Aksi cabut paku hasil tangan jahil para caleg nakal dan tim sesnya tersebut dilakukan sepanjang Jalan Pase hingga kawasan reklamasi pusung kota Loksmoe. Dari aksi, para pecinta lingkungan hidup ini terkumpul kurang lebih 3 kg paku. Menurut Ketua Umum UKM Pencinta Alam Edelwis Politeknik Negeri Loksmoe, MDK Arya Putra, aksi ini sebagai bentuk keperhatianan para pecinta alam tantaran banyaknya pohon yang dipaku untuk kepentingan pribadi. Jadinya berharap agar Pemkul Loksmoe mengeluarkan regulasi untuk melindungi pohon dan lingkungan hidup. Pergiatan kami ini aksi cabut paku pasca pemilu. Jadi, kenapa kami membuat pergiatan ini? Pergiatan paku pada pohon yang berfungsi sebagai penghijauan. Jadi, kami mewakili Pencinta Alam Politeknik Negeri Loksmoe untuk banyaknya pohon yang dipaku untuk kepentingan pemilu atau kepentingan masing-masing. Kami ini kami lakukan dari Jalan Pase ke Jalan Proklamasi. Dengan kegiatan ini, kami berharap kepada pemerintah Aceh dan khususnya Pemkul Loksmoe untuk membuat regulasi atau peraturan untuk tidak memaku pohon, dikarenakan itu menghambat pertumbuhan pohon dan mengurangi nilai ekonomis pada pohon. Jadi, untuk masyarakat Pemkul Loksmoe, khususnya Loksmoe, untuk stop trispikiu. Untuk berhenti memaku pohon. Hal senada juga diungkapkan oleh Usman, Sekretaris Dewan Kerja Cabang Pramuka Kuarcap Aceh Utara. Pihaknya ikut tergerak untuk melakukan aksi bersih-bersih paku di pohon setelah melihat banyaknya pohon yang digunakan sebagai tempat pemasangan alat peragak kampanye waktu kampanye pemilu 2024. Hal ini tentunya dapat merusak lingkungan serta membayakan pohon itu sendiri. Menurut Usman, aksi ini juga sesuai dengan dasar Dharma Pramuka kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Kegiatan ini kami bergerak untuk melestarikan lingkungan di mana di Pramuka tercantum dalam dasar Dharma poin kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Di sini kami bergerak untuk melestarikan lingkungan di mana pertumbuhan yang dipaku untuk menempelkan alat peragak kampanye pada saat berlangsungnya pemilu. Pada saat berlangsungnya pemilu, di sini dari kami dapat mengimpulkan bahwa hal tersebut dapat merusak lingkungan terutama yaitu pepohonan dan pertumbuhan yang ada di sekitar wilayah kota Loksmoe. Tandemungutadi melaporkan untuk Kuja TV AC.